Partai Golkar dikabarkan akan mengusung Emi Amalia Fatma Surya sebagai calon wakil bupati yang akan mendampingi calon bupati Syamsul Awliya Rahman di Pilkada Cilacap 2024. Emi akan menggantikan Sindi Syakir yang mendapat tugas menjadi Wakil Ketua DPRD Cilacap terkait mundurnya Sindi Syakir, dibenarkan oleh Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD Golkar Cilacap Ekanto Wahyuning Santoso. Selamat pagi teman-teman wartawan, maaf kami baru bisa memberikan pernyataan setelah beberapa hari teman-teman meminta pernyataan dari kami. Jadi begini, memang pergerakan politik Partai Golkar sangat dinamis, ini tidak lepas dari keputusan Bapak Erlangga Harta atau mengundurkan diri dan akhirnya terjadi munas dan ada sedikit efek baik itu yang positif maupun yang negatif di bawah. Tentunya berkaitan dengan penyesuaian-penyesuaian. Yang pertama berkaitan dengan Partai Golkar memang beberapa waktu yang lalu sangat dinamis, banyak pasangan atau banyak calon bupati dan wakil bupati yang muncul, seperti misalnya Pak Abu Teti Rohatiniksi, Pak Farid Ma'ruf, Mas Sidi Sakir, dan Mas Mitra Patryas Moro. Namun begitu setelah kita mendapatkan rekomendasi pasangan Samsul Sindi pada era Erlangga Harta-Harto, di tengah-tengah itu kita sedang mempersiapkan masa-masa sosialisasi dan masa kampanye yang akan datang. Ada kalau bisa saya katakan ada tsunami politik di level pusat DPP dan sedikit banyak berpengaruh kepada kami di daerah khususnya Partai Golkar. Sehingga tentunya kami sedikit melakukan penyesuaian-penyesuaian. Berkaitan dengan isu-isu beredar yang beredar selama ini berkaitan dengan masih di Sakir mencalonkan atau mengundurkan diri dari pencalonan calon wakil bupati mendampingi Mas Samsul itu benar apa adanya. Tapi prosesnya ada-ada sebuah proses bahwa pasca munas beberapa hari ada penugasan kepada Mas Sidi dari DPP untuk meneruskan mengawal tugasnya sebagai wakil ketua DPRD di Kabupaten Silacap. Dan selanjutnya DPP akan memproses pasangan pengganti Pak Samsul Awliya Rahman. Dan Alhamdulillah pada hari ini dari Selasa insya Allah nanti malam DPD Provinsi Partai Golkar Jawa Tengah mengundang kami untuk menerima rekomendasi pasangan Samsul Ami yang terkenal dengan Mbak Ami ya, putri dari Bapak Budi Arta dan Ibu Siti Fatimah yang sangat kita kenal ya di Silacap. Jadi proses-proses ini memang dilalui kami dengan sebuah perjuangan, dengan sebuah perjalanan yang panjang, berat namun Alhamdulillah insya Allah nanti mau doanya pemberian rekomendasi dari DPP melalui DPD Provinsi Partai Golkar di Semarang. Dan selanjutnya dalam waktu dekat, dalam 1-2 hari ini akan menyerahkan atau akan mendaftarkan diri pasangan Samsul Ami ini ke KPU. Perlu diketahui dari teman-teman ya, untuk teman-teman wartawan bahwa proses Mbak Ami masuk dan akan direkomendasikan Partai Golkar ini juga prosesnya cukup panjang dan perlu diketahui Mbak Ami sejak 7 Juli 2024 sudah memegang KTA Partai Golkar sehingga memang proses Mbak Ami bukan proses yang instan jadi bagian dari orang atau dari figur yang memang masuk radar Partai Golkar selama ini baik itu Golkar Kabupaten, Provinsi maupun dari pusat jadi sekali lagi bahwa Mbak Ami prosesnya juga bukan instan karena Mbak Ami sudah mempunyai KTA Partai Golkar sejak 7 Juli 2024 demikian, terima kasih